Pemirsa CCTV jadi salah satu senjata ampuh untuk mencegah aksi kejahatan. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi mampu memecahkan berbagai kasus kriminal. Tapi apa yang terjadi jika pelaku pencurian justru lihai mengelabui kamera CCTV? Simak seperti yang terjadi di Pasuruan berikut ini. Sadar lokasi incaranya terekam CCTV, SW menutupi seluruh badan dengan karung beras agar tidak mudah dikenali. Pelan-pelan tapi pasti pemuda asal desa Mayangan ini menyusuri bengkel pembuatan onderdil sepeda motor. Meski tertutup karung, ia lancar melancarkan aksi menggondol sejumlah onderdil motor. Tapi bak pepatah sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Itulah yang terjadi pada pelaku yang kemudian diringkus polisi. Usut punya usut, SW pernah bekerja di pabrik industri rumahan ini untuk 3 tahun lamanya. Sehingga hafal seluk-beluk pabrik di luar kepala. Bahkan bersama MS temannya, aksi pencurian ini sudah 4 kali dilakukan. Anjir Dewa Rata sih ya. Terus? Langsung masuk. Pakai karung ini? Kenapa kok pakai karung itu nih mas? Caman curi itu pak? Ya, biar nggak lihat. Nggak ada di sini. Modusnya dengan memacat tembok dengan temannya yang dibantu temannya itu, kemudian merusak cendela dengan skrup yang dibuka itu, kemudian setelah melakukan kejahatan, dikembalikan nabi skrup. Kini SW dan MS hanya bisa menyesali perbuatannya dari balik Selma Posek Purworejo. Mereka pun terancam 5 tahun penjara. Irsyah Priongko, Pasuruan, Jawa Timur.